Indonesia merupakan negara dengan sumber alam yang melimpah, nilai yang luas, dan juga beragam budaya Indonesia juga kaya akan flora dan fauna lho Penduduk di Indonesia mencapai 268 juta jiwa Padatnya penduduk inti menimbulkan masalah Yaitu kebetulian terhadap lingkungan sangat kecil Halo, ayo belajar bersama Taukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita Dan semua yang mempengaruhi kehidupan di dalamnya Termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain Jadi begitu teman-teman Sekarang apakah kamu tahu apa yang menyebabkan lingkungan menjadi seperti ini? Ya, sampah Sampah merupakan semua material yang dibuang Mulai dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain Berdasarkan jenisnya, sampah dibedakan menjadi 3 Yaitu anorganik, organik, dan limbah B3 Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai secara alam Ini adalah contoh-contoh sampah organik Dan pengurainya Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai secara alami Ini adalah contoh-contoh sampah anorganik Dan para pengurai tidak dapat mengurai sampah anorganik Sampah B3 adalah sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya Fase limbah B3 Ada gas, cair, dan padat Pada gas contohnya ada debu Pada cair contohnya ada asam basah Dan pada gas contohnya protein endapan kimia Limbah padat contohnya kotak kemasan Bungkus jajanan, plastik, botol bekas, kertas, kardus, ban bekas, dan lain-lain Limbah cair contohnya ada air cucian, air hujan, rembesan AC Juga air sabun dan limbah deterjen yang bersifat basah Limbah gas contohnya ada karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, SO2, dan lain-lain Ngomong-ngomong tentang padat cair dan gas Semua saat itu termasuk medium cepat rampat gelombang kunyi Di setiap medium memiliki kecepatan yang berbeda-beda loh Kecepatan kunyi pada gas mencapai 340 meter per second Pada zat cair dapat mencapai 1500 meter per second Dan pada zat padat dapat mencapai 5000 meter per second Kecepatan yang berbeda-beda ini disebabkan oleh kerapatan partikelnya Partikel pada zat padat sangat rapat dan membedakan bunyi untuk merambat Sedangkan partikel pada zat cair tidak terlalu rapat tetapi masih berdekatan Dan pada gas partikelnya saling berjauhan sehingga bunyi memiliki delay yang lebih lama Bunyi memiliki kecepatan yang lebih tinggi pada zat padat dan zat cair Ini dikarenakan partikel pada zat-zat ini sangat berdekatan Sehingga memudahkan getaran untuk merambat dari partikel ke partikel Jadi semakin rapat dengan partikel mediumnya Maka bunyi merambat semakin cepat Lanjut lagi tentang sampah Ini adalah contoh-contoh sampah B3 Karakteristik sampah B3 Seperti muda-meda Mudah terbakar Besifat infeksius Dan beracun Jika tidak ditangani dengan benar Akan sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungan Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Botanan Indonesia memproduksi sampah 65 juta ton pada tahun 2016 Dan terus meningkat tiap tahunnya Sekarang, apa kamu tahu Seberapa bahaya sampah terhadap manusia dan lingkungan Sampah yang tidak diolah dan dibom begitu saja Menimbulkan bau yang tidak sedap Juga menjadi tempat tinggal para mikroba penyebar penyakit Mikroba ini dapat berhuda-huda karena tiba oleh lalat atau serangga lainnya Jika hingga di makanan kita Akan membuat kita sakit Menyebabkan kerusakan sarah Dan menjadi tidak produktif Contohnya seperti temanku si Mira Dia sering diare Di sekolah pun selalu tidak bersemangat Temanku yang lain si Doni Dia sering datang-datang karena air kotor Yang lebih parah lagi Temanku si Rizal Kata dokter Dia terinfeksi hepatitis A karena lingkungan kotor Ada juga limbah rumah sakit Yang salah satunya adalah jarum sentik Jika tidak ditangani dengan baik Limbah jarum sentik ini Bila kontak dengan manusia Bisa menyebabkan HIV Semula gejala awalnya berupa demam Keringat malam Dan saryawan Yang dapat dibilang seperti gejala flu Merupakan fase pertama dari infeksi HIV Pada fase kedua Virus ini berkembang biak secara perlahan Tanpa memberi gejala sama sekali Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS Yaitu fase ketiga Dimana kekebalan tubuh sangat lemah Sehingga kuman yang ada di sekitar Dengan mudah masuk ke tubuh Tanpa perlawanan AIDS rata-rata terjadi Setelah 10 tahun terinfeksi HIV Selain itu Sampai yang dibuang sembarangan Dapat menyebabkan pencemaran lingkungan Contohnya Seperti sungai Di dekat rumahku ini Airnya kotor dan bau Karena warga sudah terbiasa Membuang sampah di sana Air pun sering meluap saat hujan Dan menyebabkan banjir Ih ngeri ya guys Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Atau BNPB Terdapat 1.805 kejadian banjir Pada tahun 2016-2017 Dampak dari kejadian banjir itu Memakan banyak korban Hingga 433 korban meninggal dan hilang Secara langsung atau tidak langsung Sampah-sampah inilah yang menjadi penyebabnya Karena merusak aliran sungai Menurut koalisi rakyat untuk keadilan perikanan atau kiara Sampah yang dibuang ke sungai itu Akan berakhir dan bermuara di danau Ataupun di lautan Lihat deh sampah-sampah ini Mencemari lingkungan Menurut peneliti dari Universitas Georgia Dr. Jenna Jambek Indonesia membuang limba plastik Sebanyak 3,2 juta ton Dan berada di urutan kedua Sebagai negara penyumbah sampah terbanyak ke laut Setelah China Tentunya akan menjadi ancaman besar Bagi ekosistem laut Akhirnya Pinatang-pinatang laut inilah yang menjadi korbannya Kasihan kan? Sekarang kamu tahu kan Betapa pentingnya Jaga dan peduli terhadap lingkungan Tapi semua ini tak harus selalu terjadi Karena kita dapat mengubahnya dari awal Pertama Ubah pola pikir Mulailah berpikir untuk tidak membuang sampah sembarangan Karena sampah kita adalah tanggung jawab kita Kedua Biasakan memilah sampah berdasarkan jenisnya Karena apabila sudah tercampur Akan sulit untuk dipilah Ketiga Biasakan diri dengan kaya hidup 3R Yaitu Reduce Reuse Dan Recycle Reduce adalah upaya mengurangi sampah Di kehidupan sehari-hari Contohnya mengurangi penggunaan tisu Dan menggantinya dengan membuah satu tangan Lalu membeli kemasan isi ulang sabun atau shampoo Daripada membeli botol baru setiap kali habis Seperti kota Bogor saat ini Untuk mengurangi sampah Pemerintah menetapkan setiap minimarket Atau pusat pembelanjaan Dilarang menyediakan kantong plastik Dan menggantinya dengan membawa wadah atau kantong belanja Reduce adalah menggunakan barang yang masih bisa digunakan kembali Contohnya Menggunakan kaleng bekas astro Untuk dijadikan tempat pensil Atau menggunakan botol bekas Untuk dijadikan potanaman Recycle adalah mendaur ulang sampah atau barang Yang tidak bisa dipakai lagi menjadi lebih bermanfaat Seperti mendaur ulang sampah organik ini menjadi pupuk kompos sebagai media tanam Lalu mengubah bungkus kopi menjadi kerajinan tangan Atau mendaur ulang oli bekas sebagai pelumas gear kendaraan Oli bekas juga sering dimanfaatkan untuk bahan campuran pembuatan asmal Recycling is a good thing to keep our environment It will make our environment clean and safe from condition As the effect of the product waste That we use in our daily life Such as glass and plastic So, let's recycle the trash that can be recycled To create a comfortable environment Dengan begitu, kita dapat menyelamatkan lingkungan Indonesia Dan membuat bumi kita menjadi lebih baik Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang sampah Kalian dapat membaca buku non-fiksi Contohnya seperti buku berjudul Penanggulangan dan Penanganan Sampah Buku ini sangat baik dan bermanfaat untuk dibaca Agar kita lebih memahami Cara-cara penanganan dan pengolahan sampah Agar kita dapat melestarikan lingkungan di sekitar kita Karena sebuah harapan yang besar Berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi nyata Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini Siapa lagi? If you want to try something new Don't be scared Just do it and never cares What will people say Mulailah dari diri sendiri Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton